Intro Bagaimana Pak? Ya, saya sampaikan disini dari Alpeksi dulu ya Alpeksi adalah salah satu wadah yaitu asosiasi lembaga peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang mana ada kurang lebih sampai 100 lembaga yang berhimpun di jalannya yang mana kami sudah berkomitmen bagaimana eksistensi para lembaga-lembaga khususnya lembaga non-pemerintah yang berhimpun yang ada di seluruh Indonesia pada bidang kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai organisasi yang dapat mewujudkan salah satu cita-cita nilai luhur pendiri bangsa kita dalam hal menjelaskan kehidupan bangsa dan bernegara dalam hal ini terwujudnya atau terhasilannya program-program pemerintah pusat dan daerah yang dapat bekerjasama secara sinergis Oke Bang, celidasi nasional apa ya program-program yang akan mau diiningin Bang? Ya program-program yang kami laksanakan ke depannya yaitu tentunya kami berupaya untuk melakukan sinergisasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya pemerintah pusat di era kepemimpinan Bapak Presiden kita yang mana dalam periode kedua ini sebagaimana kita ketahui bahwa periode kedua ini bahwa Presiden kita Bapak Presiden Joko Widodo memperoritaskan khususnya bagaimana pembangunan SDM dan kami dari Alpeksi di sini salah satu asosiasi yang memang berkimpul di bidang pengembangan SDM sangat mendukung tentang apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal peningkatan kapasitas SDM dan sebelumnya memang sebelum era Bapak Presiden Jokowi di era Presiden sebelumnya kami sudah memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam hal pembangunan atau peningkatan kapasitas SDM dari tingkat bawah khususnya kepada desa sampai ke tingkat provinsi baik itu kepada desa, eksekutif maupun legislatif kami sangat berharap kepada pemerintah Jokowi agar kami diberikan ruang untuk bagaimana kita bersinergi khususnya dalam hal peningkatan kapasitas dengan adanya lembaga-lembaga yang berhimpul di dalamnya saya kira dan kami yakin bahwa apa yang mencana-mengangkan oleh Bapak Presiden kita yaitu bagaimana menuju sumber dari manusia yang unggul dan Indonesia maju ke depannya Presiden Jokowi ma'ruf kita sebagai anak bangsa harus siap karena kita bagian daripada elemen bangsa yang hadir dan itu berpartisipasi dan memberi kontribusi untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara khususnya bagaimana program-program yang dicelankan oleh Bapak Presiden khususnya dalam pembentukan SDM menuju SDM yang unggul Indonesia maju saya siap memberikan kontribusi dan ini adalah amalan yang harus kita tambahin bang tentang alfeksi sendiri bang alfeksi itu sudah cukup dikenal di pemerintahan artinya bahwa alfeksi salah satu asosiasi yang telah berbicara sama selama ini dengan beberapa kementerian dalam rangka peningkatan kualitas tujuannya tidak lainnya adalah tadi apa yang disampaikan ketua umur kami bahwa alfeksi itu merupakan asosiasi yang melaksanakan sosialisasi, regulasi dan pembentukan pusat ke pembentukan daerah jadi tidak salah kalau memang artinya alfeksi itu diberikan ruang untuk tetap berkontribusi dalam hal peningkatan kualitas SDM oke bang Nisa, bagaimana ini bang? oh iya kami sangat apresiasi kalau memang pak Jokowi memberikan ruang untuk ketua kami menjadi salah satu pembantunya selaku pemilihan prorogatif presiden lah yang menentukan siapa yang layak untuk menjadi pembantu-pembantunya ke depannya kalaupun umpamanya ketua kami dianggap layak untuk menjadi salah satu pembantunya kami sangat berterima kasih mungkin lebih kedepannya alfeksi sebagai bagian daripada mitra pemerintah dalam rangka pengembangan SDM yang berkualitas maju bersama jadi tidak ada lagi ketimpangan antara pusat dengan daerah tentang bagaimana sinergitas pengembangan SDM itu merata Indonesia saya rasa itu yang cukup bagus dia memang pak Jokowi memberikan ruang kepada ketua kami menjadi salah satu pembantunya di kabinet kerja nanti ini jilid 2 ya belia kan salah satu ketua beberapa organisasi diikuti oleh ketua kami bahwa selain juga dia ketua alfeksi juga ada beberapa organisasi-organisasi yang menjadi pembina di dalamnya ya begitu dia juga salah satu juga pembina di Leto Leto itu adalah salah satu relawan Erick Tohir yang mengusung pencapresan Pak Jokowi anak pada 2019 baru-baru ini berarti sosialisasi penyuluhan kemasyarakat di berbagai daerah sambut antusias luar biasa ya selama ini ya oh iya kalau memang artinya kami dari kelompok alfeksi dari seluruh Indonesia tentukan sangat bangga hati ya bila memang ada kepercayaan seperti itu kepada ketua kami dari pro presiden Pak Jokowi meminta untuk menjadi pembantunya apalagi di daerah sangat membutuhkan hal-hal seperti itu kebetulan kan sekarang ini era pemimpinan Pak Jokowi jadi dua ini mengutamakan profesional dari partai maupun dari akademisi perlu kami sampaikan bahwa ketua kami adalah kaum milenia yang mungkin sangat berpotensi bisa menjadi pembantu yang profesional dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan Jokowi Aning kedepannya saya sebagai sekjen DPN Brinus telah lama mengenal pembina Brinus Ritwanda Ali beliau sebagai pembina Brinus adalah setetua alfeksi dimana beliau adalah mempunyai organisasi yang merupakan kerja nyata pengembangan SDM-SDM sampai kakarumput kalau dalam kabinet kerja Jokowi yang kedua ini pada prinsipnya organisasi Brinus mendukung sekali mendukung langkah sekali beliau ada di dalam praserta kabinet dalam ikut membantu presiden Jokowi di dalam elemen Brigade Nusantara banyak bernaung tokoh-tokoh juga tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh nasional yang bernaung di Brinus pada prinsipnya mereka satu hati satu jalan dengan kita mendukung pembinaan kita Abang Ridwan Dali ya kan dan bila rekomendasi usulan beliau untuk masuk di kabinet kerja mereka semua kita induksikan dan mereka juga satu hati mendukung terima kasih terima kasih